Indonesia dikenal dengan kekayaan kuliner yang beragam, dan di setiap kota, terdapat hidangan khas yang patut dicicipi. Sangat menyenangkan untuk mendefinisikan makanan sebagai bahasa antarbudaya. Dengan banyaknya budaya di negara kita, butuh waktu bertahun-tahun untuk mencicipi semua makanan di setiap kota yang ada. Kota mana di Indonesia yang memiliki makanan paling enak, namun juga kota-kota yang terkenal dengan berbagai kuliner yang murah meriah. Pertama, kita akan mengunjungi Jakarta, ibu kota Indonesia. Jakarta menawarkan berbagai macam kuliner, mulai dari makanan tradisional hingga hidangan internasional. Anda dapat mencoba nasi goreng yang lezat di warung pinggir jalan, atau menikmati hidangan mewah di restoran di pusat kota. Jadi, pastikan Anda mencicipi kekayaan kuliner Jakarta saat berkunjung ke sana. Yogyakarta, warisan kuliner tradisional Selanjutnya, kita akan menuju Yogyakarta. Yogyakarta terkenal dengan warisan kuliner tradisionalnya. Salah satu hidangan khas yang wajib dicoba adalah gudeg, hidangan terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah. Selain itu, ada juga hidangan seperti nasi kucing dan sate klatak yang akan memanjakan lidah Anda. Bandung Bandung, kota makanan ringan dan kue tradisional Bandung juga merupakan surganya makanan ringan dan kue tradisional. Anda dapat menikmati surabi, colenak, atau cilok di berbagai penjual kaki lima atau toko kue di sepanjang jalan. Jangan lupa mencicipi roti bakar keju dan susu murni yang terkenal di sana. Beranjak ke Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia. Surabaya adalah tempat yang tepat bagi pencinta hidangan laut. Dengan lokasi yang dekat dengan Laut Jawa, Surabaya menyajikan hidangan laut segar seperti kepiting saus padang, udang saus mentega, dan ikan bakar. Jadi, jika Anda menyukai hidangan laut, jangan lewatkan kesempatan untuk mencoba kuliner Surabaya. Terakhir, kita akan mengunjungi Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar adalah tempat terbaik untuk menikmati hidangan khas Sulawesi Selatan. Dua hidangan yang terkenal di sana adalah coto Makassar, sub daging yang disajikan dengan bumbu kacang kaya, dan konro, iga sapi panggang dengan bumbu khas Sulawesi Selatan. Selain itu, Makassar juga memiliki berbagai hidangan seafood yang lezat. Jadi, itu dia 5 kota yang menjadi surga kuliner di Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi kekayaan kuliner Indonesia saat Anda mengunjungi kota-kota tersebut. Pastikan Anda mencicipi hidangan khas setiap kota untuk pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Terima kasih telah menonton video kami tentang 5 kota yang menjadi surga kuliner di Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video kuliner dan perjalanan lainnya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Sampai jumpa di video kami terima kasih telah menonton video kami terima kasih telah menonton video kami terima kasih telah menonton video kami.